Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video channel Oktamat ya kali ini kita akan belajar yaitu trigonometri atau persamaan sudut rangkap simak terus sampai coba selesai biar nanti paham ya sekarang di sini ketahui bapak 8 sin kuadrat 15 min 4 itu nilainya berapa langkah pertama kita cek dulu menggunakan sudut rangkap dari kos kos 2 itu kan ada yang satara dengan sin yaitu 2 1 min 2 sin kuadratik nah tapi disini kan sinnya berupa positif dan ini berupa negatif maka ini kita rubah dulu ke dalam negatif sehingga kalau kita berubah dalam negatif ini bisa kekuatkan negatifnya berarti min buka kurung 4 min 8 sin kuadrat 15 nah keldah mirip dengan persamaan awal setelah itu kita lanjut ini kan kalau kita kembalikan min min ketemu 4 min 4 min ketemu min adalah plus karena ini 4 sama 8 kan bisa kita keluarkan 4 nya berarti min 4 dikali 1 min 2 sin kuadrat 15 setelah itu kan udah sama dengan ini sehingga kita kembalikan ke kos 2 ik berarti min 4 kali kos 2 ik nya adalah 15 nah jadi kita lanjut lagi berarti min 4 kali kos 30 kita pecah lagi berarti ketemu min 4 kali kos 30 adalah setengah sehingga nilainya berarti min 2 maka udah ketemu oke ya tipsnya di soal seperti ini adalah kalian cari dulu persamaan yang mungkin muncul di sudut rangkapan 8 sin kuadrat 15 memang tidak ada di sudut rangkap cuma kan nilai dari nimen dan plus nya adalah ada sehingga bisa kalian rubah dulu menjadi 1 min 2 karena nilai 4 dan 8 bisa dibagi dengan min 4 maka kita sehingga ini sudah sama dengan sudut rangkap aslinya seperti itu Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ok